Foto asli, dan ini merupakan foto yang... Satuan Reserse Kriminal Satres Kirim Polres Nagan Rayang, Rabu, 6 Februari 2019 melimpahkan berkas kasus dugaan pencemaran nama baik di akun Facebook Kekejaksaan Negeri Nagan Rayang. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan Arisman Fadila, warga desa Payah Undan, kecamatan Senagan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik ITE. Kasus yang dilaporkan Mahfud Rahman diduga pelaku telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik di sebuah akun Facebook. Sehingga, kasus tersebut berujung kerana hukum dengan melaporkan pelaku ke Polres Nagan Rayang. Adanya pelapuran dari saudara Mahfud Rahman terkait dengan... ...pencemaran nama baik di media sosial yang dimana terlapor yang telah kita letak sebagai tersangka inisial ARF telah memposting ya foto saudara pelapor dengan keterangan bahwasannya pelapor ini telah hijrah ke Partai Syirah. Sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak merasa pernah pindah Partai dan saat ini masih berstatus sebagai kader demokrat aktif. Dalam perkara ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu udit handphone merek Xiaomi 4A, satu buah kartu simtel komsel, satu lembar printout screenshot Facebook atas nama tersangka Arisman. Jadi hari ini menggunakan oleh tersangka untuk memposting di Facebook yang memandang pelapor dalam hal ini sudah menggunakan pakaian Papai Syirah. Dari Sukamakmu, Saadul Bahari, Serambi On TV